Pemirsa melakoni laga perdana Liga 1 Indonesia, Persib Bandung berhasil menaklukkan tamunya Persela Lamongan dengan skor 3-0 di Stadion Sijalak Harupat pada minggu malam. Ketiga gol tersebut dicetak oleh duet striker asing Wander Lewis dan Geofri Castilian. Tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung meraih hasil sempurna dalam laga perdananya di Liga 1 Indonesia saat menjamu Persela Lamongan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung minggu malam. Persib Bandung berhasil menaklukkan Persela dengan skor 3-0. Ketiga gol Persib Bandung dicetak oleh duet striker asing Geofri Castilian pada babak pertama dan dua gol Wander Lewis pada babak kedua. Kapten Persib Bandung Supardinasir mengaku kemenangan laga perdana tersebut cukup penting bagi timnya. Namun dirinya bersama para pemain mengaku harus terus berjuang dan meraih poin pada pertandingan selanjutnya. Keberhasilan kita bertahan juga, keberhasilan pemain kali ini. Karena di cara bertahan kita cuma dikasih, semua dikasih, semua dikasih. Kita bisa dikasih, 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 dikasih. Semua dikasih, 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 dikasih. Sementara itu pelatih Persela, Nil Maizar, mengakui kekalahan timnya dalam laga perdana tersebut. Pihaknya mengakui keunggulan rata-rata individual pemain Persib dan akan menjadi pelajaran bagi pertandingan Persela selanjutnya. Pihaknya mengakui kekalahan timnya dalam laga perdana tersebut. Pihaknya mengakui kekalahan timnya dalam laga perdana tersebut. Usai menjalani laga perdana Persib Bandung akan kembali menjalani pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia menghadapi Arema Malang di Stadion Kanjuruhan Malang pada 8 Maret 2020.